sore menjelang petang ini saya mempunyai beberapa koleksian Ventonia dan hipotese video saya sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan masalah ciri-ciri Ventonia ini saya ulangin lagi karena banyak sebagian orang yang tidak bisa dan tidak tahu perbedaan antara Ventonia dan hipotese Ventonia dan hipotese itu mirip ya mirip sekali gitu tapi berbeda nah disini ini adalah Ventonia Ventonia itu ciri-cirinya itu dia mempunyai tulang-tulang daun tulang yang sangat menonjol dan sangat terlihat sekali ciri khasnya ya dan daunnya itu kaku ya nah begitu ini juga Ventonia ini juga seperti ini daun-daunnya ya tulang daunnya itu banyak sekali dan ini adalah hipotese hipotese itu ciri-cirinya itu dia mempunyai daun yang sangat tipis ya yang sangat tipis ini tipis ini ya dan dia tidak mempunyai tulang-tulang daun dan warna daunnya itu warna daunnya itu memudar begitu menyebar kemana-mana seperti ini ya oke disini saya mempunyai ada beberapa jenis warna 4 jenis warna hipotese ya hipotese saya ini saya jadikan satu nah ini semuanya adalah hipotese ciri-cirinya itu seperti ini ya bisa melihatnya ya tipis sekali dan bawah belakangnya belakang daunnya itu enggak ada enggak ada tulangnya gitu tapi kalau disini itu tuh daunnya seperti ini belakangnya ya kalau untuk ventonia begitu dan untuk hipotese sendiri dia mempunyai apa namanya pertumbuhan yang sangat cepat ya yang sangat cepat untuk hipotese sedangkan ini nanti bisa panjang-panjang kalau sudah panjang sudah besar seperti ini kalau sudah besar panjang-panjang seperti ini ya nah seperti ini seperti ini seperti ini panjang sekali ini adalah hipotese ya gitu ini kalau sudah begini saya tidak suka saya tidak cantik sudah tidak cantik lagi kalau masih kecil-kecil seperti ini ini masih cantik nah begitu dan untuk hipotese ini dia tidak bisa terkena panas ya dia maunya sukanya itu di tempat yang teduh sekitar 25 derajat ya jadi kalau dia terlalu panas dia ini akan panas akan busuk ya kering dan busuk seperti itu oke dengan fentonia ini pertumbuhannya agak lambat dan fentonia itu lebih bisa kena kena sinar matahari ya tapi kalau terlalu panas warnanya akan memudar karena fentonia ini cantik saya rasa ini awet lebih awet ya lebih awet karena dia tidak lebih awet cantik karena tidak cepat berkembang ya dia perkembangannya lambat tapi awet cantik begitu untuk harganya antara fentonia dan hipontes itu fentonia lebih mahal ya untuk harganya antara fentonia dan hipontes itu fentonia lebih mahal ya lebih mahal daripada hipontes begitu kalau disini sekitar ini dan sudah ada potnya ini seperti ini adalah sekitar seribu ya seribu itu sekitar seratus ribu kalau disini karena sudah menjadi besar dan kalau ini sekitar lima ratus tapi harganya itu lebih murah ya daripada fentonia karena dia pertumbuhannya lebih lambat dan hipontes ini lebih cepat pertumbuhannya nah itulah sedikit perbedaan antara hipontes dan fentonia terima kasih sudah melihat video saya semoga bermanfaat bagi semuanya jangan lupa like subscribe dan share saya tunggu komennya arikatukus terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih